Tidak bisa dipungkiri, Idul Adha di Nusantara nyaris selalu identik dengan dua hidangan ini, sate dan gule. Ya, bahkan aroma bebakaran sate nyaris tercium di setiap rumah setelah pembagian daging kurban selesai dilakukan. Memasak sate memang tak perlu rumit, cukup kesabaran saat menusuk daging, dan ketahanan saat mengipasi sate. Cukup bumbu kecap manis, minyak, dan juga merica, sate daging kambing siap disantap bersama keluarga. Jika ingin lebih meriah, gule tentu bisa jadi pilihan. Bisa memakai santan jika merajuk pada gule Sumatera, ataupun sedikit bening seperti gule Jawa. Semua tergantung selera Anda. Tetapi tahukah Anda, ternyata banyak mitos di balik kambing itu sendiri. Dari meningkatkan libido, sampai larangan bagi ibu hamil untuk menyantapnya. Selain itu, kambing juga banyak disebut dalam kitab suci agama Islam. Bahkan, sosok kambing adalah bentuk dari kematian. Secret Story mengungkap rahasia di Balik Cerita Menyantap olahan kambing memang terlepas dari banyak mitos, terutama terkait dengan kesehatan. Bahkan, sangat sering terdengar, daging kambing dan beberapa bagian dari jeruan kambing dipercaya dapat meningkatkan vitalitas dan libido pria. Kalimat yang sering kita dengar adalah, memakan olahan kambing menimbulkan rasa panas yang diartikan sebagai peningkatan vitalitas. Itu tidak benar ya, itu mitos ya. Karena memang tidak ada kaitan atau korelasi langsung pada peningkatan libido. Itu memang karena, kalau kebanyakan orang merasakan bahwa habis itu rasa panas atau rasa hangat gitu ya. Itu memang karena kaitan dengan kandungan proteinnya, kan untuk memetabolisme, itu juga akan menghasilkan rasa panas ya. Jadi, untuk ada korelasi langsungnya sih tidak ada. Jadi, itu adalah mitos. Faktanya, melansir dari Medical News Today, daging merah seperti kambing ternyata memiliki suplemen arginin yang dapat meningkatkan aliran darah, sehingga menimbulkan efek panas dalam tubuh. Oleh karena itulah, daging kambing konon dilarang dimakan oleh ibu hamil. Dikawatirkan, memakan olahan kambing akan membuat rahim panas yang akibatnya akan fatal. Apakah memang benar demikian? Oke, jadi kalau ibu hamil sendiri, bahkan harus mengonsumsi protein yang adekuat. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kalau daging kambing itu sangat baik sebenarnya untuk ibu hamil. Karena juga mengandung zat besi. Di Indonesia itu memiliki masalah anemia defisiensi besi, terutama pada ibu hamil. Jadi, jangan takut untuk mengonsumsi daging kambing. Tapi, seberapa banyaknya juga itu harus disesuaikan dengan kebutuhan trimester. Karena kebutuhan protein itu pun juga sangat bergantung kepada masa kehamilan. Mitos yang tak kalah tenar adalah, memakan sate dan gule bisa dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Uniknya, dari beberapa penelitian menyebut, kolesterol kambing tiap 3 ons adalah sekitar 63,8 miligram saja. Sedangkan daging ayam dengan takaran yang sama mengandung 76 miligram kolesterol. Lebih tinggi daripada daging kambing. Lebih lanjut, dokter Ana menyebut, kandungan gizi daging kambing sendiri sebenarnya sangatlah bagus. Kandungan asam lemak tak jenuh yang bisa meningkatkan kolesterol jahat, bahkan di bawah daging lainnya. Selain itu, daging kambing juga memiliki kandungan lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Meski begitu, yang perlu diperhatikan adalah porsi serta kandungan dalam masakan kambing tersebut. Terutama jika daging diolah menjadi makanan berkuah seperti gule. Itu pasti ada konten minyaknya. Jadi, sudah di luar kandungan lemak daging kambing itu sendiri, mesti ditambah lagi sama minyak, dalam tanda kutip minyak lapas sawit ya, yang kebanyakan kita pakai. Ditambah lagi sama garam ya. Nanti ditulis garam secukupnya. Lah, itu bisa garam sesuai dengan taste lidah kita. Oh, ini kurang asin. Ya, ditambah lagi nanti garam ya. Tentunya itu juga akan memberikan dampak kepada tekanan darah. Terus di luar itu, ditambah lagi gula ya. Nggak cuma hipertensi. Nanti kalau misalnya ada intake sumber gula dari masakan daging kambing itu sendiri, juga tidak baik kepada kadar glukosa darah. Nah, hal-hal yang tersembunyi itu yang harus diperhatikan dan harus dinotif ya. Tak hanya sebatas mitos terkait kesehatan. Sejarah olahan kambing, terutama sate, menarik untuk disimat. Bahkan konon, makanan ini tercipta dari ketidaksengajaan. Sejarah terciptanya sate memang punya beberapa versi. Dalam versi pertama, sate dipercaya dari wilayah Gresik, tepatnya di pondok pesantren Sunan Gresik. Menurut kisah, kala itu salah seorang santri Sunan Gresik bernama Sata, berniat memanggang daging yang ada di dapur. Karena terlalu besar, daging itu pun dipotong kecil-kecil dan ditusuk pada bambu yang tersedia. Setelah selesai, Sata memberikan makanan tersebut dan makan bersama dengan orang lainnya. Tadi sangka-sangka, makanan itu sangat dinikmati oleh semua yang ada di situ. Orang-orang pun mulai menamakan daging Sata. Nah, dari sinilah muncul asal-usul sate dengan namanya. Lambat laun, pelafalan Sata berubah menjadi sate. Versi kedua, sate adalah masakan yang awalnya dibawa pedagang muslim Gujarat Tamil dan tentunya Timur Tengah. Selain berkontribusi menyebarkan agama Islam di tanah air, mereka ternyata juga berkontribusi terhadap sate di Indonesia. Diakini dulu masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, hanya mengolah daging kambing dengan cara direbus. Dengan masuknya budaya Timur Tengah, muncullah ragam masakan seperti daging bakar yang ditusuk, seperti kebab di Turki. Dari situlah muncul ide mengolah daging dengan dibakar dan ditusuk, termasuk pada sate. Bahkan kalimat sate sendiri dipercaya adalah turunan dari bahasa Tamil, yaitu catai, yang artinya daging. Sementara itu, keberadaan kurban berupa kambing memang telah muncul sejak dari awal kehidupan manusia. Mengutip kisah Nabi oleh Ibnu Kasir, kambing sendiri adalah wujud pengorbanan salah satu anak Nabi Adam kepada Allah SWT. Kalau kita baca itu kan dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa antara dua anak Adam itu terjadi apa istilahnya persaingan ya, mereka rebutan mau nikahi saudari yang lebih cantik gitu kan. Lalu disebutkan bahwa yaudah kalian kalau gitu diundi aja. Siapa yang pengorbanannya itu diterima sama Allah, maka itulah yang menang gitu kan. Maka di Al-Quran itu kita baca ya, idhqorroba kurbanan. Ketika masing-masingnya itu saling mendekatkan diri pada Allah dengan memberikan persembahan, kurbanan. Fatukubbila min ahadihima, satu diterima, walam yutakobbal min al-akhor. Yang satunya lagi gak diterima, gak disebutin siapa sih namanya ya, cuman sebagian mengatakan itu habil itu kobil gitu kan. Tak hanya sebagai hewan kurban pertama di muka bumi, dalam sebuah hadis disebutkan, ketika kiamat kelat, kematian nantinya akan disembelih, sehingga tak ada kematian setelahnya. Dan wujud dari kematian itu, tak lain dan tak bukan adalah kambing. Menurut Ustadz Sarwat, simbol kematian berupa kambing itu, diambil dari tradisi masyarakat yang terbiasa menyembelih kambing untuk dikonsumsi. Kematian itu udah saya bunuh, sehingga kalau pun mau dibilang, dengan bahasa ungkupan simbolis, kematian itu sudah saya bunuh, maka lambangnya ya, yang setiap hari kita bunuh itu, kambing. Disembelihlah kambing itu, berarti kalau kambing itu adalah kematian, berarti setelah ini nih, sudah tidak ada lagi kematian.